Intro Dalam kitab Prastanika Parwa Itu kitab yang ke-17 dari serial kitab Astadasa Parwa Itu mengisahkan bagaimana Yudhistira dengan seluruh Pandawa Mengundurkan diri dari dunia politik pemerintahan Tapi menjadi pertapa Lalu bersama Drupadi, Pandawa Menaik ke puncak gunung Himalaya Untuk menyelesaikan perjalanan hidup mereka Mengakhiri hidupnya sebagai rohaniawan Di dalam perjalanan tersebut Maka dipisahkan Nakula Sadewa Menaplasa Dewa dan juga Drupadi dan Pandawa yang lainnya Mati dalam perjalanan Kecuali Yudhistira sendiri yang dia hidup Tetap selamat Dalam kitab Swarga Rohana Parwa Itu kitab yang ke-18 dari Astadasa Parwa Itu mengisahkan bagaimana Yudhistira Satu-satunya yang tersisa dari Pandawa Dalam perjalanan menuju puncak kehidupan Nah dia ditemani oleh seekor anjing Dalam kisah ini unik Karena Yudhistira menolak masuk Swarga Dia gak mau masuk Swarga Kalau dia harus meninggalkan anjingnya Karena anjing ini sudah begitu lama Setia menemani perjalanan Sebenarnya bisa bayangin Orang nolak masuk Swarga Kalau anjingnya gak dibawa gitu ya Wah tapi rupanya ketulusan hati Kebaikan Yudhistira ini sangat menyentuh Bahkan tanpa sepengetahuan Yudhistira Anjing ini muncul berubah menjadi aslinya Yaitu Dewa Dharma Nah akhirnya karena Yudhistira sudah begitu baik Dengan anjing peliharaan, anjing kesayang, anjing setia teman gitu ya Dengan baik maka Yudhistira justru bisa masuk Swarga Bersama anjing biaranya Atau bersama Dewa Dharma Nah ini sebenarnya sebuah kisah Bukan kisah nyata ya Karena Mahabharata itu memang karya sastra Ini sebuah pelajaran moral bahwa Yang bisa dibawa masuk Swarga itu Dharma Perbuatan baik Karena yang namanya emas, jabatan, kedudukan, pangkat Itu ya orang mati selesai, ditinggal, gak bisa dibawa Apa sih yang bisa dibawa ke Swarga? Maka Dharma, perbuatan baik Itulah sebenarnya inti dari serial ini Apa sih inspirasi dari kisah ini? Sangat jelas sekali ya Kisah ini memang bukan kisah nyata Ini kisah ilustrasi bagaimana Yudhistira mencapai ke Swarga Tapi inspirasinya adalah bahwa Hanya perbuatan baik Yang kita bisa bawa ke Swarga Kerajaan, gak bisa ya Kita punya emas, punya kekayaan, punya perusahaan Punya rumah besar, punya gelar Itu semuanya dibutuhkan Bukannya gak dibutuhkan Kita hidup di bumi Kalau kita gak punya rumah, mau tinggal di mana? Kita tinggal di bumi Kalau kita gak punya ilmu, kita gak sekolah, mau kerja di mana? Ya, tapi itu semuanya adalah kebutuhan jangka pendek Kalau Anda percaya bahwa setelah mati Manusia itu tidak seperti binatang Manusia ada rohnya Maka Anda harusnya mulai merenungkan hidup ini Dan saya mengajak Anda untuk merenungkan hidup ini Apa sih yang sebenarnya kita hendak bawa dalam kehidupan yang akan datang? Emas memang bisa Kalau bicara dibawa mati bisa Di sini ada yang mau mati bawa emas Kasih tahu saya ya Nanti saya gali kuburan Anda Ada karena saya pernah mendengar Bahwa ada orang mati itu BMW terbarunya diikutkan, dimasukkan di dalam yang kubur Wah luar biasa ya Kuburannya mewah sekali Bisa dibawa mati Tapi tidak bisa dibawa ke sorga Bagaimanapun juga Anda percaya, tidak percaya Namanya kehidupan akan datang itu ada Anda percaya, tidak percaya sorga itu ada Nah apa yang kita bisa bawa dalam kehidupan yang akan datang adalah perbuatan baik Karena itu mari kita sebagai manusia Makro yang tertinggi cepat Tuhan Kita menabung Menabung emas boleh, menabung dolar boleh Tapi mari kita menabung kebaikan Kita menabung perbuatan baik Kita menabung amal Kita kumpulkan sebagai kekayaan kehidupan kita Dan percaya saya Dengan kehidupan yang seperti ini Kita bukan hanya bahagia Tapi diberikan ketenangan Kenapa? Karena kita menghidupi hidup ini Menghidupi dengan kebaikan Itulah inspirasi dari saya Yang saya sampaikan dari Borobudur Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!